Intro Halo semuanya, aku Rian, balik lagi di channel aku How are you guys? Gimana nih kabarnya kalian semua? Semoga kalian semua di luar sana baik-baik aja Udah masuk ke tahun 2022 dan gue yakin Kalian semua pasti udah punya mimpi-mimpi yang pengen kalian capai di tahun ini Sepastinya kita semua harus tetap semangat dan berusaha ya Supaya mimpi-mimpi itu bisa accomplish di tahun ini Kalau goals gue di tahun ini sih, gue pengen supaya channel ini bisa 1 juta subscribers So pastinya gue butuh dukungan dari kalian semua Karena 55% dari kalian yang nonton video-video gue itu belum subscribe So please bantu gue buat subscribe ke channel ini dan nyalain juga lonceng notifikasinya Supaya channel ini bisa lebih berkembang Dan hari ini gue mau melanjutin buat ngebahas video-video penampakan hantu Meksiko bagian keempat So buat kalian yang belum nonton part-part sebelumnya Kalian bisa tonton dulu linknya gue taruh di bawah Langsung aja kunci kamar kalian Mati link lampu, pake headset dan kita langsung mulai aja videonya Gue mulai episode hormat kali ini dengan sebuah video yang aneh banget So ada sebuah video yang viral di tiktok belakangan ini Video ini diupload oleh seseorang yang mengaku banyak mengalami hal aneh di rumahnya Mulai sering ngedenger ada suara-suara benda yang digeser Sampai alat-alat elektronik di rumahnya yang sering nyala dan mati sendiri Sampai suatu malam pas Doi udah masuk ke dalam kamar tidurnya dan udah siap-siap mau tidur Tiba-tiba Doi mulai ngedenger suara-suara itu lagi Doi langsung nyalain kamera handphonenya dan mulai ngerekam Seti kan bye-bye Ya decidiu hacerse presente el amigo Y de dia... Ay, no Miren, 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 miren Ay, no Ada sebuah tangan berukuran kecil yang keluar dari dalam lemari pakaian itu Tangan itu mencoba untuk membuka pintu lemari itu dari dalam Pas orang ini coba untuk mendekat dan meriksa bagian dalam dari lemari pakaian itu Di dalamnya sama sekali gak ada orang Aneh banget men Kalau gue zoom video yang tadi dan gue perhatiin baik-baik Ukuran tangannya itu kecil banget Munculnya di bagian pintu yang sebelah kanan Kayak seukuran tangan anak-anak So abis video yang tadi itu viral Ada beberapa teori yang muncul dari video ini Ada yang bilang kalau di dalam lemari itu ada bocah yang lagi ngumpet Doi ngumpet dibalik baju-baju yang digantung itu Makanya doi gak keliatan sama sekali Dugaan ini diperkuat karena orang ini itu sama sekali gak nyentuh baju yang digantung tadi Dan cuman ngebuka pintu lemarinya aja Tapi gak sedikit juga yang percaya kalau sosok yang tadi adalah penampakan hantu anak kecil Yang selama ini suka gangguin doi So gimana menurut kalian? Dua orang ghost hunter Meksiko dari channel MisteriUJL Coba buat eksplor ke sebuah gedung besar yang udah kosong dan ditinggalin sama pemiliknya Kornon berdasarkan kesaksian orang-orang yang udah pernah masuk ke gedung itu Mereka bilang kalau sering ngeliat penampakan sosok anak kecil Dan juga suara-suara teriakan Nah pas mereka baru masuk aja Tiba-tiba ada sesuatu yang tanpa mereka sadari terekam di videonya Ay cañor, acá, acá, acá Se vio algo acá de este lado, güey Acá, acá colombiano, pasó algo ahí Sampai jumpa Ada sesosok kepala yang tiba-tiba nongol dari kegelapan Dan ngeliat ke arah mereka berdua Sosok itu gak sengaja kerekam sama kamera yang mereka bawa Dan mereka sama sekali gak sadar sama kehadiran sosok yang tadi Tapi gak lama setelahnya pas mereka lagi jalan di sebuah lorong Tiba-tiba ada suara teriakan yang kedengeran kayak suara anak kecil Suara itu berteriak dalam bahasa Meksiko yang artinya Mami Mereka kaget banget pas di lokasi karena mereka berdua juga ngedenger suara teriakan yang tadi Tapi mereka berdua tetap lanjut buat eksplor disitu Sampai ada sesuatu yang terekam persis di depan kamera Perhatikan baik-baik Tiba-tiba Cukup sulit buat melihat penampakan yang barusan ya Karena sosoknya itu agak jauh dan nongol di tempat yang gelap banget Tapi kalau gue terangin dan zoom Disitu keliatan jelas ada sosok bermurna hitam Yang berlari dengan cepat lewat di depan dua ghost hunter ini Kameraminya juga kaget banget Karena doi langsung sadar sama penampakan yang tadi Walaupun temen yang satunya sama sekali gak ngeliat Kalau diperhatiin sih sosoknya itu kayak anak kecil yang tubuhnya pendek Dan warnanya cuman hitam doang Banyak viewers dari misterio yang percaya Kalau sosok yang tadi itu adalah sosok anak kecil Yang sering gangguin orang-orang yang dateng ke gedung itu Udah berapa kali ya gue ngebahas video dari ghost hunter Mexico Archivo Extinto Nah di video kali ini mereka tuh eksplor ke sebuah bangunan kosong Yang dulunya adalah sebuah panti asuhan Panti asuhan itu sekarang udah kosong karena dulu pernah ada tragedi yang cukup kelam Dimana pendeta yang mengelola panti asuhan itu Sering melakukan kekerasan kepada anak didiknya Sejak tragedi itu terbongkar Panti asuhan ini ditutup sama pemerintah Karena kosong gedung itu sekarang banyak ditempatin sama anjing liar Ghost hunter ini sempat ngasih makan anjing-anjing yang ada disitu Makanya ada beberapa anjing yang ngikutin mereka selama mereka eksplorasi di tempat itu Selama mereka muter-muter disitu Ada beberapa kali terdengar suara-suara aneh yang terekam di kamera Dan beberapa kali juga terdengar suara yang kalau didengar-dengerin sih mirip kayak suara anak kecil Setelah mereka masukin semua ruangan yang ada di gedung itu Mereka tuh pulang edit dan upload videonya seperti biasa Tapi abis video ini di-upload Viewersnya tuh malah notice sama salah satu penampakan yang kayaknya Gue santerin itu sama sekali gak sadar So gue pengen kalian perhatiin baik-baik video yang ini Terima kasih telah menonton! Ada sebuah siluet berukuran kecil yang berdiri di lantai bawah Yang kalau dikira-kira tingginya itu seukuran anak-anak Siluet yang tadi itu emang cukup sulit ya buat ngeliatnya Karena situasi ruangannya yang gelap banget Pantesan aja gue santer ini tuh sama sekali gak sadar Kalau ada sosok yang terekam di video mereka Sampai mereka upload video ini Dan justru malah ditemuin sama viewersnya Penampakan kayak gini nih yang menurut gue justru malah lebih bisa dipercaya Autentisitasnya So video yang berikutnya ini aneh banget guys Video ini adalah salah satu cuplikan dari sebuah musik video Seorang rapper yang sangat terkenal dari Meksiko El Cartel de Santa Channelnya memiliki lebih dari 10 juta subscribers Dan viewersnya itu banyak banget guys Tapi ada yang aneh sama salah satu video musik yang pernah mereka buat Video itu udah ditonton lebih dari 64 juta kali Tapi masih banyak orang yang gak sadar Kalau ada keanehan di video ini So sekarang gue pengen ngetes kejelian mata dari viewers gue Kalian bisa notice gak kalau ada penampakan di video ini? Seperti yang gue bilang tadi ya Di video ini gue gak bakal kasih tau penampakannya yang mana Karena gue pengen ngetes kejelian mata dari kalian Gue kasih cluenya ya Penampakannya itu kira-kira cuma sedetik doang So mungkin kalau diantara kalian udah ada yang nemuin penampakannya yang mana Bisa komen di bawah dan bantu temen-temen lainnya Yang mungkin masih kesusahan buat nemuin penampakannya yang mana Youtuber yang cukup populer dari Meksiko bernama Eric Gunner baru aja pindah rumah Doi sama sekali gak tau sejarah apapun tentang rumah itu dan gak tau kenapa rumah itu dijual Yang Doi tau dulu sebelum Doi tempatin yang tinggal disitu seorang ibu-ibu Alasan utama Doi tertarik buat beli rumah itu karena rumahnya itu dijual murah banget Dan jauh dari harga pasaran normal pada umumnya Tapi setelah beberapa bulan Doi tinggal di rumah itu Doi mulai ngerasa banyak hal aneh yang terjadi di rumah itu Terutama pas malam hari Tiba-tiba tengah malam tuh ada yang ngetok-ngetok pintu kamarnya Otomatis Doi ini takut dong Karena Doi tinggal sendirian di dalam rumah itu dan sama sekali gak ada orang lain Setelah menunggu beberapa lama akhirnya Doi berani indiri buat ngebuka pintu kamarnya Tapi ternyata disitu seperti yang Doi duga Gak ada siapa-siapa Doi sama sekali gak tau suara ketukan itu berasal dari mana dan siapa yang ngelakuin Tapi karena masih penasaran Doi coba buat naik loteng yang tangganya persis ada di depan pintu kamarnya Dan tiba-tiba ada sesuatu yang nol Ya erosak avada sesuatu yang m milksanah Aku Ese lazo se esta moviendo Y aqui hay otro cuarto, ya vieron Bueno, ya vimos, ya vamos para abajo No, o sea, de verdad que yo no No entiendo por qué está pasando esto Muchos me decían que no, que Es que había sido por lo de la chica esta De todo lo que había pasado Escuché un ruido ahí arriba Ay, santa madre de Dios Ay, santa madre de Dios Persis pas Eric udah turun dari tangga loteng itu Tiba-tiba ada sebuah kepala dengan bentuk yang distorsi Muncul keluar dan melihat ke arah Eric dengan mata yang bercahaya Otomatis Eric kaget banget dan langsung lari masuk ke dalam kamarnya Dan sama sekali gak berani buat keluar dari kamarnya sampai besok pagi Karena Eric yang tadi udah keburu panik Sosok yang tadi tuh cuman kerekam bentar banget di video Eric Dan abis kejadian yang tadi Eric langsung buru-buru buat nyari rumah baru Buat cabut dari rumah ini Dan selama Eric belum nemuin rumah baru Doi takut banget buat naik ke loteng rumahnya lagi Terutama pas malam hari Oke guys, that's it untuk video kali ini Thank you banget buat kalian yang udah nonton video ini Jangan lupa buat subscribe dan nyalain lonceng Supaya kalian gak ketinggalan video-video berikutnya Bye 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 Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax